Beredar video TikTok yang bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja RI Kemenaker dan video tersebut menuai kecaman dari warganet karena dianggap merendahkan anak magang. Terlihat dalam video, seorang pria yang tertulis sebagai atasan dan seorang wanita yang tertulis sebagai anak magang. Mereka berdua sedang berdiskusi. Lalu, datanglah seorang yang digambarkan sebagai karyawan tetap dengan menirukan suara populer TikTok. Video TikTok diunggah akun resmi Kementerian Tenaga Kerja RI dan viral serta menuai kecaman warganet. Dilansir dari kompas.com, unggahan video pada 3 November itu sudah dihapus. Namun, video tersebut terlanjur, tersebar dan diunggah ulang di Twitter. Postingan itu mendapat kecaman dari warganet karena dinilai menjatuhkan mental anak magang. Kepala Birohumas Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kairul Fadli Harahap mengatakan pihaknya tidak bermaksud sama sekali menyakiti perasaan pekerja magang. Melalui video itu, Kairul menyebut Kemenaker ingin memberitahu masyarakat mengenai magang yang banyak disalahpahami. Ketika dikonfirmasi oleh kompas.com pada minggu 21 November, Kairul menyampaikan permohonan maafnya. Sayangnya, praktik magang yang salah ini banyak dijumpai juga di banyak perusahaan. Ia pun menjelaskan bahwa tujuan magang sebenarnya adalah untuk meningkatkan skill pekerja sehingga mereka harus mendapatkan transfer of knowledge. Karena itu, pekerja magang tidak bisa dibebani pekerjaan yang sama dengan para pekerja tetap.